Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 25 persennya Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf itu ketika di zamannya Nabi Yusuf adalah orang yang paling ganteng. Sehingga wajar saja dikatakan bahwasannya ada cerita yang mengatakan ada wanita itu yang sampai memotong jemarinya ketika melihat Sayyidina Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena memang saking ganteng. Saking gantengnya Sayyidina Yusuf. Kemudian dikatakan pula bahwasannya Sayyidina Yusuf ini adalah diasuh oleh Al-Aziz dengan istrinya yaitu Imro'atul Aziz. Diriwayatkan bahwasannya nama istrinya adalah Zulaikho. Suaminya adalah Al-Aziz itu beliau sebagai pembesarnya polisi. Kepala pimpinan polisi di zamannya waktu itu di Mesir. Dan itu adalah jabatan yang sangat tinggi pada zamannya waktu itu. Kemudian Zulaikho itu melihat Sayyidina Yusuf itu sekarang bukan seperti anak yang dulu waktu pertama dibeli. Sekarang sudah dewasa, sudah timbul ada rasa-rasa yang ketika Zulaikho itu melihat Yusuf sudah mulai ada rasa ganteng dan lain sebagainya. Sudah berbeda ketika masanya. Pantas karena Nabi Yusuf AS itu 25% yang Allah ciptakan untuk Nabi Yusuf dan ketika di zamannya memang Nabi Yusuf bukan hanya luarnya saja ganteng akan tetapi dalamnya pun ganteng. Artinya apa? Akhlaknya luar biasa baik sehingga semua para wanita di zaman tersebut terpesona ketika melihat Nabi Yusuf. Dan termasuk yang terpesona adalah siapa? Zulaikho tersebut. Maka dikatakan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Zulaikho itu merayu, berusaha merayu. Merayu siapa? Merayu. Sayyidina Yusuf AS merayu itu kan artinya membawa kepada sesuatu yang kita inginkan dengan cara halus. Itu merayu. Kalau misalkan saya merayu, berarti saya membawa sesuatu yang saya inginkan itu dengan halus. Begitupun ketika Zulaikho itu berusaha merayu Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang hina, maka dengan cara yang halus. Al-latihuwa fi baytiha yang mana Sayyidina Yusuf ini berada di rumahnya atau di dalam kekuasaannya, kekuasaan Zulaikho tersebut. Di rumahnya Al-Aziz tadi. An-nafsihi, yaitu hendak merayu untuk melakukan sesuatu yang hina dengan dirinya. Wa ghullakotil abu'ab. Kemudian yang dilakukan oleh Zulaikho adalah menutup pintu. Karena yang namanya majikan itu kan berhak menyuruh atau memerintah kepada bawahannya, kepada yang diasuhnya. Ketika itu Zulaikho menyuruh masuk untuk berkhidmah, untuk membantu dan lain sebagainya. Kemudian setelah masuk Sayyidina Yusuf alaihi salam ke dalam rumah, kemudian dikunci lah pintu. Kenapa di sini bukan, kenapa jama bentuknya wa ghullakotil abu'ab? Karena memang tradisi di masa tersebut, orang-orang mulia, orang-orang gede itu memiliki rumah, tidak hanya memiliki satu pintu, tapi terkadang dua pintu, tiga pintu dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah ketika di zaman tersebut. Pintu-pintu ditutup oleh Zulaikho. Kemudian Zulaikho mengatakan kepada Sayyidina Yusuf, wakolats haitalak, ayo segera, wahai Yusuf, yuk segera untuk melakukan sesuatu yang hina. Kata Zulaikho terhadap Sayyidina Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf ini melihat ada sesuatu yang kaidal mar'ah, ada tipu daya ini. Sama perempuan ini ada tipu daya ini, sama majikannya, sama ibunda Zulaikho ini. Kemudian beliau mengatakan ketika sudah ada rayuan tersebut, beliau berkata kepada Zulaikho, yaitu saya berlindung terhadap hal-hal yang demikian. Artinya saya berlindung dari perkara yang hina tadi. Kemudian tidak cukup hanya itu, dikatakan pula innahu rabbi ahsana mathwai. Ya, artinya ini memang takbir Allah yang Allah berikan sangat ajib dan sangat unik. Para ulama memberikan dua tafsir di takbir ini, innahu rabbi ahsana mathwai ini memberikan dua tafsir. yang pertama adalah aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aku berbagai kenikmatan. Karena sudah diketahui semua mungkin oleh para orang tua kami bahwasannya kisah Sayyidina Yusuf itu mulai dari Sayyidina Yusuf akan dibunuh oleh para saudara-saudaranya itu dengan dicemplungkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur, Alhamdulillah masih hidup, kemudian ditemukan oleh orang yang sedang safar. ditemukan di dalam sumur, kemudian diangkat ke atas, masih hidup Alhamdulillah, kemudian dijual. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur itu semuanya, yang membeli adalah Al-Aziz tadi. Suami daripada Zuleyho. Dibelilah apa namanya Yusuf tersebut, kemudian tinggallah di rumah Al-Aziz tadi, hidup mulia karena, kenapa hidup mulia? Karena orang kaya Al-Aziz tersebut, berkecukupan dan lain sebagainya. Itu pun tafsir yang pertama. Artinya, Nabi Yusuf, ini berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada dirinya begitu banyak kenikmatan. Dari mulai dia dibenci oleh saudaranya, kemudian sampai dia tinggal lagi di rumah Al-Aziz tersebut. Kemudian, tafsir yang kedua mengatakan apa? Tafsir yang kedua mengatakan, A'udzubillah, innahu rabi ahsana mathwai ini adalah, saya berlindung. Katanya, saya berlindung kepada Tuanku, yaitu Al-Aziz, wahai Tuan Putri, wahai Ibunda Zuleyho, saya berlindung. Kenapa? Karena, Saidina Yusuf ini merasa, bahwasannya, Tuanku yang telah memungut saya, telah membeli saya, kemudian telah menjadikan saya hidup mulia seperti ini, dan saya pun ingat, perkataan Al-Aziz, kepada engkau, wahai Ibunda Zuleyho, bahwasannya, Al-Aziz ini memerintahkan, wahai Zuleyho, wahai istriku, wahai permaisuriku, muliakanlah Yusuf ini, di rumah ini. Itu, yang terngiang-ngiang, di benak, Saidina Yusuf alaihi salam. Bagaimana mungkin, dan inilah sebenarnya pelajaran, yang mungkin, se-yogianya, semua, di antara para, kalangan, umat manusia itu, kita, khususnya itu, untuk bisa, yang namanya, faham, bekti, faham balas jasa, dan lain sebagainya. Orang sudah, berbuat baik kepada kita, mana mungkin kita khiana, khianati. Jika seandainya, ya, jika seandainya, Nabi Yusuf melakukan kehinaan, dengan Ibunda Zuleyho, maka yang terjadi, adalah, Saidina Yusuf, secara tidak langsung, mengkhianati Al-Aziz tadi. suaminya, Ibunda Zuleyho, karena, Al-Aziz ini, sudah, berbuat baik kepadanya, sudah memuliakannya, bahkan, mengatakan kepada istri sendiri, Wahai Zuleyho, tolong muliakan, Yusuf, di dalam rumah ini. Dan ini adalah, Masya Allah, seandainya, tidak ada orang yang, tidak, ada orang, tidak memiliki iman, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala pun, jika orang, ngerti bakti, jika ada orang, ngerti, membalas jasa, maka, cukuplah, dengan cara tadi. Tidak mungkin, kita mengkhianati orang, yang telah, berbuat baik, kepada kita cukup. Apalagi, Saidina Yusuf, dia bukan hanya, bukan hanya apa, bukan hanya, bukan hanya, ngerti balas jasa akan, tetapi, beliau, Saidina Yusuf, memiliki keimanan, takut kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya, semua diantara kita, memiliki sifat, yang dimiliki oleh, Nabi Yusuf, yaitu, ngerti, dengan balas budi, ngerti, dengan baik jasa, jangan sampai dikatakan, kacang lupa sama kulitnya, ya gitu ya. Kemudian, yang ketiga, yang dikatakan oleh, Nabi Yusuf, Saidina Yusuf, innahu layuflihu dholimun, jadi artinya, ketika ada, rayuan, dari Ibunda Zuleikho, tersebut, kepada Saidina Yusuf, beliau mengatakan, tadi yang pertama, kolama azallah, beliau berlindung kepada Allah, kedua beliau juga, innahu, rabbi ahsanamathuai, artinya, berlindung kepada Allah, yang telah berbuat baik, dan tafsir yang kedua, mengatakan, saya balas jasa, kepada suamimu, yang telah, berbuat baik, kepadaku, tidak mungkin, saya mengkhianati suamimu, yang ketiga, beliau, melawan, rayuan-rayuan tersebut, dengan, mengatakan bahwasannya, innahu layuflihu dholimun, wahai Ibunda Zuleikho, saya tidak mau, jadi orang dholim, jikalau saya, berbuat tidak senonoh, kepadamu, berbuat hina kepadamu, maka saya termasuk, orang dholim, dan jika saya, saya dholim, maka saya tidak akan beruntung, nanti di akhirat, dan engkau pun tidak akan beruntung, wahai Ibunda Zuleikho, ya, melihat yang demikian, Zuleikho, Ibunda Zuleikho, yang melihat, gelak kerik, dan ucapan-ucapan, yang disampaikan oleh, Saidina Yusuf, alaihissalam, kelihatannya, Saidina Yusuf, tidak mau, atas rayuan, yang saya, utarakan kepadanya, sebagaimana, kemudian, walakod hammatsbihi, hammatsbihi, artinya, Ibunda Zuleikho, sudah ada keinginan, untuk melakukan, sesuatu, yang tidak senonoh, sesuatu, yang hina, terhadap, Saidina Yusuf, alaihissalam, begitu pun, wahammabihak, Saidina Yusuf pun, secara normal, ya, normal manusia, kepemudaan beliau, secara laki-laki, beliau juga ada keinginan, untuk melakukan, sesuatu yang, tidak senonoh, tidak pantas, ya hina terhadap, Ibunda Zuleikho, atas rayuan, terus-terus, sudah ada, perasaannya, akan tetapi, ayat ini, tidak boleh diputus, sampai sini, ya, kalau diputus, sampai sini, nanti salah paham, tidak boleh, ya, kita harus teruskan, laulaan, ro'a, burhana, rabbi, kalau saja, Nabiullah Yusuf, tidak, melihat, petunjuk dari Allah SWT, bakal terjadi, hal-hal yang tidak, tidak senonoh tadi, ya, hal-hal yang hina tadi, bakal terjadi, akan tetapi, Allah SWT, memberikan petunjuk kepadanya, kemudian, Nabi Yusuf, menerima petunjuk tersebut, sehingga, hal-hal yang tidak, baik tadi, hal yang hina tadi, tidak ter, tidak terlaksana, tidak kesampaian, ya, tidak kesampaian, karena apa, adanya burhan, ya, adanya petunjuk dari Allah SWT, dan ini, para orang tua kami, dan, se-yogianya, para ahli tarbiah, ya, ahli tarbiah, memahami ini, dan benar-benar sangat faham, artinya, seorang laki-laki, dengan seorang perempuan, yang normal, kenapa Allah SWT, mengatakan, demikian, walakod hamadzbihi, wahamma biha, juga disebutkan, artinya, seorang perempuan, yang wajar, yang normal, ketika melihat, seorang laki-laki, yang ganteng, pasti ada rasa, begitu pun sebaliknya, ya, seorang perempuan, seorang laki-laki, ya, melihat seorang perempuan, yang cantik, mohon maaf, ya, itu juga sama, ada rasa, ya, ada rasa pasti, ini Sayyidina Yusuf, dengan konormalannya, seperti ini, akan tetapi, bisa, menjauhkan dirinya, dari hal-hal yang hina, dan mudah-mudahan, ini semua, bisa kita lakukan, bisa kita amalkan semuanya, ya, kita dengan kenormalan kita, kita juga bisa, menjauhkan diri kita, dari perkara yang, perkara yang hina, ya, walaupun memang itu semua, sudah diatur oleh Allah SWT, dengan, petunjuk tadi, yang Allah berikan kepada, Sayyidina, Sayyidina Musa, alaihi salam, kemudian, kemudian, kathalika, lina surifa'an husu, begitulah Allah SWT, ya, dengan memberikan petunjuk, Allah palingkan, Sayyidina Musa, alaihi salam, dari, melakukan, perbuatan yang hina, ya, bagaimana caranya Allah, memberikan, apa namanya, memalingkan, Sayyidina Musa, dari perkara yang hina tadi, dengan dua cara, yang pertama, Allah berikan, pemahaman, kepada, Sayyidina Musa, alaihi salam, dengan tadi yang namanya, bakti, dengan tadi yang namanya, balas jasa, dengan tadi yang namanya, balas budi pekerti, kepada orang yang telah, berbuat baik kepadanya, jadi, Sayyidina Musa, alaihi salam itu, mengerti, bahwa saya, saya harus, apa namanya, harus membalas jasa, atas apa yang telah, dilakukan oleh, alazis, yang telah memuliakan dirinya, maka, saya tidak boleh berkhianat, kepada dirinya, ya, jika saya, berkhianat terhadap, permaisurinya, berarti, maka saya, berkhianat terhadap, terhadap dirinya, setelah tidak langsung, ya, saya tidak boleh, menodai keluarga ini, kata, Sayyidina Musa, alaihi salam, di benaknya, itu semua petunjuk, dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, cara yang kedua, Allah juga, ya, memalingkan Sayyidina Musa, dari perkara yang hina tadi, dengan cara apa, dengan cara, ya memang tadi, Allah memberikan ilha, memberikan wahyu, karena apa, karena yang namanya Nabi, pasti jaga oleh Allah, dan beliau, Sayyidina Musa adalah orang yang takut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitulah, sunatullah, ya, jika sekarang ada, seorang alim, ulama, ya, dia pakai, jubah, dia pakai imamah, dia pakai sorban, ketika melihat perempuan cantik, pasti secara normal, pasti dia ada rasa, ya, kenapa dia tidak melakukan, karena dia ada rasa takut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semuanya adalah normal, ya, normal, pasti seperti itu, begitu pun sebaliknya, jika seorang perempuan, melihat laki-laki yang ganteng, pasti seperti dia ada rasa, kenapa dia perempuan, tidak merayunya, tidak menggodanya, karena perempuan tersebut, ada rasa takut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolak dari, apa namanya, memalingkan dirinya, dari perbuatan khianat, dan dari perbuatan zina, inna hu min ibadin al-mukhlasin, dalam satu riwayat, dikatakan memang, mukhlisin, tapi mukhlisin ya, mukhlis sama mukhlas itu beda, mukhlis itu, ya, tulus tadi, tulus dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan dirinya itu selamat nanti di akhirat, tapi kalau mukhlas, itu adalah orang-orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya bagaimana, yang namanya perempuan, godaan paling besar bagi perempuan itu, godaan terbesar bagi laki-laki adalah perempuan, artinya, jika ada seorang perempuan yang kaya raya, seperti Ibunda Zuleikho, cantik seperti Ibunda Zuleikho, punya jabatan, punya tahta dan lain sebagainya, ada semuanya di Ibunda Zuleikho, ketika menggoda seorang laki-laki, pada umumnya, laki-laki pasti tergoda oleh rayuan seorang perempuan tersebut, akan tetapi, inilah pilihan dari Allah, Nabi Yusuf walaupun digoda, tidak, menolak, ya, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, tahu, mana yang ini adalah perbuatan khianat, dan lain sebagainya, itu Nabi Yusuf, Sayyidina Yusuf alaihi salam, tahu, ya, sehingga beliau digelari sebagai orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dikisahkan salah satunya kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang mesti kita jadikan ibroh, ya, kita jadikan ibroh, hendaknya dijadikan ibroh, khususnya bagi pemuda-pemuda pada zaman sekarang, jaga pandangan, dan lain sebagainya, jika ada hubungan di luar yang halal, dijauhkan, dan lain sebagainya, itu hendaknya seperti itu, kemudian juga, mohon maaf, ini bukan berarti di ayat-ayat ini, di ayat sini memang kebanyakannya menyindir perempuan, bukan berarti seperti itu, tidak, ya, perempuan adalah wanita yang mulia, ya, wanita mulia, perempuan adalah wanita yang mulia, mereka adalah ibu bunda kita, ibu kita perempuan, ya, kita punya teteh, perempuan, kita punya istri juga perempuan, kita punya bibi, ya perempuan, mulia, sesungguhnya perempuan, dikatakan dalam Al-Quran itu mulia, akan tetapi, mulianya perempuan itu dengan rasa malu, ya, jika ada perempuan yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka dia itu bakal lebih hinda daripada hewan, kenapa banyak sekarang, dalam kenyataannya pun, mohon maaf, bukan berarti kami juga menyindir perempuan, sekarang kalau misalkan orang-orang jual diri itu kan, semuanya hampir perempuan, enggak ada laki-laki jual diri, ada yang datang enggak? enggak ada, ya, hampir semuanya, dalam kenyataannya pun demikian, oleh karena itu, sebenarnya ini adalah trik, atau beberapa poin-poin, yang harus dipegang oleh perempuan-perempuan yang mulia, wanita-wanita yang mulia, agar lebih mulia lagi, tidak boleh kita terperosok, dalam, apa namanya, cara-cara iblis, untuk menjatuhkan umat Nabi Muhammad, dan s.a.w. kemudian juga, diceritakan ya, salah satu kisah, ini apa namanya, di ayat berikutnya, setelah, ada penolakan dari Sayyidina Yusuf, kemudian berusaha semuanya, pengen saling keluar, Sayyidina Yusuf pengen keluar, pengen kabur, ya, kemudian dikejar oleh, Ibu Nda Zuleikho, kemudian, wakodat komisuhu min duburin, kemudian, ditariklah oleh, Ibu Nda Zuleikho ini, gamisnya, kain gamis, bajunya, Sayyidina Yusuf a.s. dari arah belakang, sehingga terkoyak, robek, wa al-faya kemudian, menemukan, menemukan, di depan pintu tersebut, al-aziz, Sayyidina Yusuf a.s. 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 tuannya, istrinya, yaitu al-aziz tadi, ladal bab di depan pintu. Kemudian, kolaj langsung, kolaj, majazau man aroda bi ahli kasu'a. Langsung, membela diri, seorang perempuan ini, karena memang tipu daya, seorang perempuan. Ibu Nda Zuleikho berkata kepada al-aziz, wahai anak aziz, apa kira-kira balasan, pandanganmu, ini Nabi Yusuf ini, Sayyidina Yusuf a.s. ini, mau berbuat, tidak senonoh kepadaku. Kira-kira balasan yang cocok itu apa sih? Bagi seorang laki-laki yang hendak, apa namanya, berbuat, tidak senonoh kepada istrimu. Illa ayyus jana, awadabun alim, apakah, dipenjarakan saja, atau kita siksa, dengan siksaan yang pedih. Ya, dengan siksaan yang pedih. Kola, tidak langsung percaya ini, siapa namanya, al-aziz ini, kemudian kola, berkata, wahai, ayahanda al-aziz, izinkan saya berkata, kata Sayyidina Yusuf a.s. Hiyaro wadadsni an-nafsi, wahai ayahanda, ini ibunda Zuleikho, yang pertama duluan, ngegoda saya. Yang pertama duluan, merayu saya. Ada dua orang, ibundanya bilang, dia yang salah, yang Nabi Yusuf bilang, ibundanya yang salah, bertentangan. Tidak langsung percaya, al-aziz ini orang bijak. Kemudian, memanggilah, ya, syahid. Wasyahida syahidumin ahliha. Kemudian, ada salah satu keluarga, daripada Zuleikho tersebut, ya, untuk dimintai, apa namanya, dimintai keterangan, ya, dimintai solusi lah. Kemudian dimintai solusi, setelah dimintai solusi, berkata langsung, in kana komisuhu kudamin kubulin. Kasiko idah. Cek aja langsung, kalau misalkan bajunya itu, terkoyak dari arah depan, fasodakot, maka benarlah istrimu. Berarti, wahuwa minal kathibin, suwa apa namanya, Yusuf itu orang yang dusta. Wa inkana komisuhu, kalau misalkan, bajunya itu terkoyak, kudamin duburin dari arah belakang, ya, fakadzabac, maka istrimu lah yang dusta. Wahuwa minal, minas sodikin, Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, ya. Falamma ro'a, ketika dilihat, ya, oleh suaminya, ternyata komisuhu kudamin duburin, bajunya yang terkoyak dari arah belakang, ya, kolak. maka dia berkata, innahu kaidiku, min kaidikunna, inna kaidakunna azim, bahwasannya, ini adalah tipu dayanya seorang perempuan, ya, tipu dayanya seorang perempuan, kata, al-azis tadi, thumma kola, ya Yusuf, wahai Yusuf, katanya, tolong, a'rid an hadha, tutup aib keluarga ini, kata siapa? Kata suaminya. Kemudian suaminya pun memerintahkan kepada istrinya, wastagfiri wahai ibuna zulaikho, ya, wahai zulaikho, mintalah abun kepada Allah, li dhambiki atas dosamu, innaki kumti minal khotiin, bahwasannya kamu itu orang yang, orang yang salah, ya, mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba, yang bisa, mengambil ibroh pelajaran daripada kisah-kisah Nabi Yusuf alaihi salam, mudah-mudahan kita juga dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yang halal, dihindarkan daripada yang haram, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ilmu yang manfaat, kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf dan mohon doa selalu, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.